Intro Hari ini, aku masih berada di Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Adat istiadat di sini masihlah kuat. Ini dapat dibuktikan dengan dibangunnya tongkonan di hampir semua rumah di kawasan ini. Hari ini, aku akan membantu bapak-bapak di Desa Pantengkau, Kejamatan Mengkede, untuk membuat tongkonan. Untuk atap, kayu yang digunakan haruslah kayu buangin yang sedang kami angkut ini. Kayu ini sangat kuat, sehingga cocok untuk dijadikan sebagai kerangka atap rumah. Kayunya lumayan berat, sehingga membutuhkan beberapa orang untuk mengangkatnya. Tidak! Dua, sorong! Tidak ada, dua, tiga! Satu, dua, tiga, 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 tiga. Kayu ini akan kuantarkan ke rumah Mama Kisra dan dijadikan tongkonan. Terima kasih. Terima kasih. Tak heran jika waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaan tongkonan mencapai sekitar 4 bulan termasuk dengan proses pengukiran. Sebagai salah satu penghasil rempah-rempah terbesar di dunia, Indonesia memang merupakan tanah yang subur. Di tanah Toraja ini misalnya, pohon pangi atau kepayang dapat tumbuh dengan subur. Masyarakat di sini gemar memasak-masakan yang terbuat dari buah hingga kulit pangi atau kepayang. Pangi atau kepayang yang dijadikan sayur sudah biasa. Kali ini, aku akan mengolahnya menjadi kue lapis. Dalam bahasa setempat, biji pangi atau kepayang yang sudah siap disebut pamerasan. Lebih akrab disebut kluwek oleh masyarakat di Jawa. Buah pangi atau kepayang memanglah bukan buah biasa. Ada kandungan racun di dalamnya. Jika pengolahannya tidak tepat, bisa membuat orang yang mengkonsumsinya menjadi meninggal. Mama Diana telah menyiapkan bahan-bahan untuk membuat kue lapis. Bahan utamanya, santan. Menurut sejarahnya, kue lapis berasal dari Belanda. Kue ini diperkenalkan Belanda kepada masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Karena rasanya yang enak, kue ini pun meluas ke berbagai daerah di Indonesia. Begini cara mengolah buah pangi untuk mencegah terjadinya keracunan. Pertama, aku mengupas kulit terluarnya. Meskipun kandungan cyanidanya tinggi dan berakibat keracunan, Sebenarnya, pangi punya berbagai kasiat bila diolah dengan baik. Pamerasan berguna sebagai antiseptik alami. Mengkonsumsi pamerasan juga dipercaya dapat menjadi obat untuk menderita insomnia. Sebagai pemakaian luar, pamerasan bisa dijadikan sebagai obat masalah kulit. Dalam satu buah pangi, bisa berisi antara 6 hingga 10 biji. Nah, yang akan keolah adalah bagian dalam biji. Teksturnya keras seperti kacang. Setelah isi biji dikeluarkan, harus dijemur sekitar 7 hari. Panas matahari dapat menghilangkan racun pada pamerasan. Ketika warnanya sudah hitam, barulah pamerasan aman untuk diolah menjadi makanan. Pamerasan ditumbuk dan direbus agar mudah untuk diaplikasikan pada kue lapis. Kak Arung telah menyiapkan tepung beras, tepung terigu, dan gula putih. Semua bahan dicampurkan dengan tambahan santan yang telah dibuat Mama Diana. Yang membuat kue lapis ini lebih istimewa adalah warna coklat dari pamerasan. Untuk membuat kue lapis, memang membutuhkan kesabaran agar hasilnya maksimal. Adonan harus dituangkan satu persatu dengan warna yang berbeda-beda. Jika adonan pertama sudah matang, barulah adonan dengan warna lainnya dituangkan. Waktu yang dibutuhkan untuk mengukus kue ini hingga matang seluruhnya memanglah cukup lama, yaitu 30 menit. Ternyata proses yang lama dalam membuat kue lapis membuahkan hasil yang baik. Kue lapis pamerasan ini, kubawa pada teman-temanku untuk kudapan di sela-sela pekerja. Lumayanlah untuk mengenyakkan perut di sela-sela pekerja keras seperti ini. Tekstur kuenya agak kesat karena campuran pamerasan. Dengan banyaknya pamerasan yang bisa diproduksi di sini, alangkah baiknya untuk menginovasikan bahan masakan ini.